Kenapa ya? Ada jasa bikin website harga Rp300.000 sama Rp30.000.000? Satunya murah banget, satunya mahal banget. Yuk kita bedah biar kamu nggak salah pilih ketika kamu punya project website. Untuk website yang harganya Rp300.000-an, kira-kira permintaan kliennya seperti ini. Mas, saya ada bisnis dan mau bikin website yang simple aja lupanya. Terus, yang penting ada foto produk sama informasi bisnis saya. Cukup ada button WA aja mas, jadi kalau yang tertarik, cat WA aja. Dan ada Google Map, yang disana itu bisa diklik terus bisa ke lokasi bisnis saya. Jadi kalau yang tertarik, bisa nge-WA atau bisa langsung datang ke lokasi. Nah, kalau yang harga websitenya Rp30.000.000, permintaan kliennya seperti ini. Mas, saya mau bikin website untuk bisnis saya. Tapi loadingnya harus cepat, pas dibuka di HP maupun di laptop. Dan harus kuat juga, menampung puluhan ribu orang yang akan berkunjung. Nah, website ini harus bisa keindeks cepat di Google. Dan kalau diketik kata kunci tertentu, website saya muncul di halaman 1. Saya pengen ada fitur data analitik buat pengunjung, supaya tahu nih sumbernya dari mana. Dari iklan atau dari pencarian organik? Dan dari kota mana saja? Lalu umur berapa? Dan mereka itu buka pakai handphone atau pakai laptop. Desain websitenya mas, harus unik. Menonjolkan branding perusahaan saya. Dan beda dari kompetitor. Tampilan websitenya harus otomatis menyesuaikan. Misal dibuka di HP ataupun di laptop. Jadi nggak kekecilan atau kegedean. Nah, penting juga website ini punya fitur webchat real-time. Jadi kalau ada yang tertarik dan ngechat, admin saya bisa langsung bales. Tanpa perlu buka-buka WA. Punya beberapa lapis keamanan ya, biar mencegah si hacker otak-atik website saya. Dan punya sistem backup agar website bisa di-restore. Kalaupun datanya dicuri atau dihapus. Nah mas, saya juga pengen ada website ini punya katalog dari produk-produk saya. Orang bisa check out dan juga pesen langsung dari website. Sekalian mas, pengen ada integrasi dengan sistem pembayaran. Jadi bisa bayar via virtual account, bank transfer, ataupun Q-Race. Nah, website ini mas, harus dibangun pakai teknologi terbaru. Biar ke depan pengembangannya mudah tuh. Nggak perlu bongkar-bongkar coding lagi. Sekalian mas, terakhir. Tolong berikan garansi, maintenance selama 12 bulan. Biar saya nggak perlu repot-repot kalau ada error ataupun perlu ada update dikit. Nah, sekarang teman-teman udah tahu. Bedanya yang 300 ribuan sama yang 30 jutaan. Tinggal disesuaikan aja nih, kebutuhannya mana dan budgetnya yang mana. Ingat, setiap yang bernilai, pasti punya harga yang patas. Semoga bermanfaat!